Intro Dalam dunia olahraga, khususnya diajang bergengsi seperti olimpiade, setiap momen sangatlah berharga. Setiap langkah, setiap lompatan, dan setiap gerakan atlet menjadi sorotan dunia. Namun dari sekian banyak momen yang terjadi, ada satu kejadian unik yang mengemparkan dunia maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Kejadian ini melibatkan seorang atlet lempat galah putra asal Perancis, Anthony Amirati, yang mengalami insiden tak terduga saat tampil di babak kualifikasi Olimpia de Paris 2024. Momen tersebut terjadi pada Sabtu 3 Agustus 2024 di Stadion Stade de France, Perancis. Pada awalnya, Amirati tampil penuh percaya diri, berlari dengan mantap sambil menantang galah, bersiap untuk melompat melewati palang yang berada di ketinggian 5,7 meter. Namun, di luar dugaan, ketika Amirati mencoba melewati palang tersebut, terjadilah insiden yang membuatnya gagal. Alat kelamin Amirati tersangkut pada Mr. Galah, yang membuat dirinya terhenti dan tidak dapat melanjutkan lompatan dengan sempurna. Kejadian ini membuat Amirati kehilangan kesempatan untuk meraih mendali emas, yang menjadi impian setiap atlet. Tak butuh waktu lama, insiden ini pun langsung menjadi viral dan bahan perbincangan hangat di dunia maya. Banyak warganet yang bercanda dengan menyebut bahwa insiden ini terjadi karena ukuran alat kelamin Amirati yang terlalu besar. Ungkapan-ungkapan tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi trending topik di berbagai platform media sosial, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, yang lebih mengejutkan adalah perhatian yang datang dari industri yang tak terduga. Insiden ini ternyata menarik minat salah satu situs dewasa terkenal. Mereka melihat kejadian ini sebagai peluang unik dan menawarkan Amirati untuk terlibat dalam produksi film dewasa. Tak tanggung-tanggung, Amirati ditawari bayaran yang fantastis sebesar 25 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 4 miliar rupiah untuk tampil selama 60 menit di depan kamera. Darren Parker, wakil presiden *** menyatakan ketertarikannya dengan cara yang cukup mengejutkan. Parker mengucapkan, aku akan memberimu hadiah untuk apa yang dilihat orang lain, bakatmu yang tersembunyi. Tak hanya itu, ia juga menambahkan tawarannya dengan berkata, sebagai pencipta aktivitas yang berfokus pada selangkangan, aku dengan senang hati menawarkanmu hingga 250 dolar untuk pertunjukan webcam selama 60 menit, di mana kau memamerkan barang-barangmu, tentu saja tanpa palang. Momen ini menjadi bukti bahwa di dunia olahraga, segala sesuatu bisa terjadi. Dan kadang-kadang, perhatian yang didapat bukan hanya soal prestasi, tapi juga dari kejadian-kejadian unik yang tak terduga. Bagaimana Sochers menurut kalian tentang insiden di Olimpiade Paris 2024 ini? Tinggalkan komen di bawah ya!